Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama mimin dimensi horor disini dan kali ini mimin akan membawakan cerita yang seru tentunya langsung saja kita ke ceritanya dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen ya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dari dimensi horor Wigati berdiri melihat kepergian nyaiwas kita entah sejak kapan ia bisa setenang sekarang sementara Budelastri benar-benar tercengang melihat keponakannya itu Wigati berjalan mendekati Budelastri pakaiannya yang menyapu tanah meninggalkan jejak keindahan jejak langka dan sapuan pakaiannya membuat rumput yang ada di sana menjadi hijau bahkan bunga-bunga liar tumbuh dengan begitu indah Wigati, ucap Budelastri heran Wigati hanya tersenyum tipis memandangi Budenya barang sebentar saja dia belum mati, ucap Wigati singkat Budelastri yang semula putus asa merasa sangat senang setidaknya masih ada harapan untuk Pak Lekliwon Wigati beranjak menuju ke tempat Pak Lekliwon ia hanya berdiri dan menatapnya beberapa saat kemudian duduk di samping tubuh Pak Lekliwon yang masih sekarat nafas lelaki paru bayak itu terlihat begitu lemah hampir tidak ada tetapi Wigati masih bisa merasakan denyut jantungnya Wigati mengarahkan telapak tangannya di atas luka-luka Pak Lekliwon tanpa menyentuhnya setelah menatap ke arah langit Wigati memohon atas kesembuhan Pak Lekliwon dari telapak tangan Wigati mengeluarkan cahaya Wigati berhasil menutup luka-luka Pak Lekliwon yang mengangga walaupun demikian mata Pak Lekliwon masih terpejam masih butuh waktu Wigati kembali berdiri kembali mendekatkan ke arah Buda Lastri jangan seperti ini Nduk Buda tidak mau kamu berubah jadi jin penunggu hutan ini kembalilah dengan tenang ke alammu ucapnya disini aku tak ingin ingkar dengan takdir Allah jika Allah sudah menghendaki sesuatu maka terjadilah kita maluknya bisa apa mendengar hal tersebut Buda Lastri menunduk malu merasa tertampar ia menjadi sadar bahwa selama ini terlalu memaksakan segala kehendaknya ia sudah begitu egois sampai kapan kau mau menyalahkan lelaki itu tanya Wigati Buda Lastri terbelalak ia terkejut saat Wigati tahu tentang kisah masa lalunya dengan Pak Lekliwon Buda Lastri terdiam mungkin tengah merenungkan diri Wigati tersenyum ke arahnya kemudian ia menunjuk ke arah pintu dimensi gaib kemudian Wigati mengulurkan tangannya kepada Buda Lastri wanita parubaya itu segera menyambut tangan keponakannya pelan-pelan beranjak berdiri karena kaki dan sekujur tubuhnya terasa sakit sekaligus penuh luka anehnya setelah ia berdiri dan menggandeng tangan Wigati semua luka serta segala rasa sakit itu tiba-tiba lenyap Buda Lastri merasa dirinya segar kembali ia terus memandangi Wigati yang berjalan di sampingnya begitu ayu Wigati laksana Dewi terlebih aroma tubuhnya mengeluarkan wangi yang khas wangi yang tidak menusuk tetapi justru menenangkan Wigati terus menggandeng Buda Lastri sesekali keduanya beradu pandangan senyum Wigati tak pernah luntur diantaranya masuk Buda Lastri ke dalam dimensi itu di dalam Buda Lastri sangat terkejut karena apa yang dilihat adalah suasana masa lalu sewaktu ia muda terlihat pada epokan tempat Sunandar dan Pak Lekliwon pernah belajar di sana salah satu tempat yang sebenarnya masih ia rindukan tetapi juga membekas rasa trauma karena tempat itu menjadi saksi bisu atas kematian Sunandar mendiang suaminya lama menunggu Buda Lastri tak paham apa maksud Wigati mengajaknya ke sana kemudian terlihatlah Sunandar dan juga Pak Lekliwon muda Lekliwon dan Sunandar muda terlihat saling bertegur sapa lalu keduanya saling berbincang-bincang sebagai dua sahabat yang cukup lama tidak bertemu dari pembicaraan mereka entah mengapa terdengar bahwa Sunandar ingin melakukan pembuktian pada ilmu kebal yang ia pelajari ia ingin Liwon menyerangnya disitulah Buda Lastri menemukan sebuah kenyataan selama ini begitu percaya dirinya Lastri beranggapan bahwa kedua lelaki itu bertengkar hanya demi memperebutkannya sangat konyol terlihat jelas bahwa berkali-kali Pak Lekliwon selalu menolak permintaan Sunandar yang dirasa tidak masuk akal itu namun Sunandar selalu saja memaksa akhirnya Pak Lekliwon mengalah dan menurutinya keduanya memilih untuk melakukan duel di tempat yang jauh daripada Pohkan Sunandar selalu unggul dalam pertarungan tersebut karena terlihat sekali bahwa Pak Lekliwon terus saja mengalah tidak menyerang hanya menangkis dan menghindar dari ekspresi wajah seorang Liwon muda terlihat sekali bahwa ia merasa ragu namun lagi-lagi Sunandar memaksa agar Liwon bisa lebih serius dari situlah tragedi terjadi dengan mata kepala Budelastri sendiri ia melihat bagaimana perang-parang milik Sunandar terlempar jatuh dan menebas lehernya sendiri Liwon muda terlihat begitu panik buru-buru ia memangku sahabatnya itu kebingungan mencoba tenang untuk melakukan pertolongan pertama yakni meninggikan kepala Sunandar agar darahnya tidak mengucur deras Budelastri yang kala itu berdiri di samping Wigati melihat dirinya sewaktu muda Lastri muda benar-benar sudah salah sangka ia menuduh Liwon dengan begitu keji tanpa mau mendengar semua penjelasannya Wigati menata budenya teduh Budelastri langsung menangis Pak Lekliwon begitu baik padanya cintanya tanpa pamrih lelaki itu selalu berupaya untuk memenuhi permintaan Lastri selesai berusaha untuk menjaga dan melindungi Lastri walaupun sedikitpun pengorbanannya tak pernah dianggap begitu besar tulus cinta Liwon kepada Lastri Wigati mampu menunjukkan semuanya Budel Lastri bukan hanya merasa tertampar lebih dari itu ia merasa bahwa dirinya begitu jahat Budelastri terduduk menangis meraung-raung ia menyesal dengan teramat sangat menyesal hingga menangisi darah pun tidak ada gunanya dengan air mata yang masih berderai deras Lastri mendongak ke arah Wigati berusaha mencerna maksud dari perkataan tersebut bersihkan hatimu dari segala keegoisan dekatkan hatimu dengan Sang Maha Hati Allah Azza wa Jalla sebagai manusia kau sering ingkar atas kewajibanmu sedangkan kau selalu menuntut semua hakmu sebagai manusia sering merasa paling benar paling merasa paling mulia kau lupa bahwa yang pantas disebut paling segalanya hanyalah Allah semata kata demi kata yang diucapkan oleh Wigati benar-benar mampu mengetuk pintu hati Lastri ia semakin menguliti dirinya sendiri kau benar Nduk selama ini aku merasa paling mulia paling benar karena hanya menuruti kehendakku saja semua yang kau katakan adalah kebenaran selama ini aku benar-benar sukar memahami diriku sendiri selama ini selalu merasa paling benar ucap Buda Lastri bertaubatlah jawab Wigati Buda Lastri mengangguk kemudian mengusap permatanya lalu mendongak ke arah langit tiba-tiba saja ia sudah kembali ke tempat semula namun bukan lagi pada dimensi lain tetapi sudah berada di area pesawahan yang ada di desanya Wigati sudah mengantarnya kembali Buda Lastri duduk di samping Pak Lekliwon yang masih terbaring Buda Lastri terus menjaga Pak Lekliwon di sana bahkan sampai malam Buda Lastri masih setia menunggunya setelah sekian lama hujan turun dengan begitu derasnya Buda Lastri tetap tak beranjak dari tempat ia justru memayungi wajah Pak Lekliwon dengan kepalanya wanita paruh bayak itu mencondongkan kepalanya di atas kepala Pak Lekliwon ia menunduk menatap wajah lelaki yang tak lagi muda itu seandainya saja itu tidak terpesona atas wajah Sonandar yang lebih rupawan seandainya dari awal ia dapat merasakan ketelusan Lekliwon pasti keduanya sudah bersama dan sekarang tinggal menikmati masa-masa menjelang hari tua benar kata Wigati jika takdir sudah berkata demikian lantas kita bisa apa dalam derasnya hujan Buda Lastri merenung menyadari segala dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan sementara hatinya berusaha untuk terus bertasbih menyebut nama Allah hari sudah malam hujan yang deras telah menjadi rinti gerimis Buda Lastri terlihat sudah menggigil kedinginan tetapi ia masih nyaman disana untuk menjaga Pak Lekliwon perlahan-lahan kedua mata Pak Lekliwon terbuka la-lastri lirih Pak Lekliwon sambil terbata-bata Buda Lastri langsung mengangguk air matanya kembali berlinangan ada apa kenapa menangis bukannya kita selamat tanya Pak Lekliwon lirih sekali iya iya kita sudah selamat jawab Buda Lastri tak lama kemudian Pak Kades dan beberapa warga desa berdatangan sambil berteriak memanggil nama keduanya Buda Lastri berteriak kencang menjawab panggilan orang-orang itu dengan membawa obor Pak Kades dan para warga berlarian mereka semua sangat senang karena berhasil menemukan Buda Lastri dan Pak Lekliwon Pak Kades mengatakan bahwa mereka sudah mencari sejak api dapat dipadamkan namun anehnya sudah sekian kali mereka mencari di area pesawahan tetapi tak melihat keberadaan Buda Lastri dan Pak Lekliwon walaupun semua orang merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi tetapi tak ada yang bertanya banyak mereka semua langsung membawa Buda Lastri dan Pak Lekliwon pulang sejak kejadian saat itu hujan lebih sering turun jadi dengan cepat pula desa itu menjadi hijau kembali tanahnya pun kembali subur dengan sumber mata air dan air sumur yang melimpah ruah desa mereka yang semula kering kerontang terlihat begitu asri penampakan desa pun tidak seseram biasanya belum ada yang tahu bahwa kekuasaan dan yang tertinggi di desa mereka ada di tangan Wigati hanya Buda Lastri seorang yang mengetahuinya bahkan wanita itu juga belum sempat berterus terang kepada Pak Lekliwon tentang apa saja yang sudah ia alami saat itu Buda Lastri lebih banyak berdiam diri di dalam rumah walaupun terkadang ia merasa ketakutan ketika ingat bagaimana Sudiman meregang nyawa sebelum keadaannya sesepi sekarang ia pernah beberapa kali mengunjungi rumah yang ditinggali saat ini di rumah itu Harti selalu sabar mengurus dua anaknya yang masih kecil-kecil kedua bocah itu terkadang berlarian hanya karena berebut makanan yang Buda Lastri bawa sementara Wigati jika Buda Lastri ada di sana Wigati selalu memilih untuk tidur bersama Wigati memang lebih dekat dengan Budenya Wigati juga lebih nyaman bercerita kepada Lastri terlebih tentang hubungannya bersama Abidin pasalnya dari awal Sudiman dan juga Harti melarang hubungan keduanya lagi-lagi karena alasan perbedaan karta untuk itulah Wigati dan Abidin memutuskan untuk merahasiakan hubungan mereka kedua mata Buda Lastri menyipit sambil mengeluarkan air mata suasana rumah yang semula penuh dengan kehangatan keluarga kini hampa hening berubah menjadi kosong dan membekas kenangan yang menyedihkan Buda Lastri mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru rumah kemudian ia menghela nafas panjang berkali-kali sebelum memutuskan untuk berkemas Buda Lastri memutuskan hendak mengasingkan diri sendiri ia ingin hidup dengan mendekatkan diri kepada Allah ia memanggil trio bapak-bapak untuk membantunya berkemas sekaligus meminta mereka untuk menjaga dan merawat rumah tersebut di jalan saat menuju rumah Buda Lastri trio bapak-bapak menebak-nebak hingga berdebat tak jelas kan no kenapa ya Buda Lastri mau pindah aku pikir setelah kejadian ditemukannya Buda Lastri dan Pak Leliwon mereka akan menetap disini bahkan lanjut menikah ucap Tarjo iya pasti kalian sudah dengar gosip kan katanya dulu kisah mereka semasa muda mirip dengan kisahnya Ningsih dan Abidin hanya saja disini Pak Leliwon sebagai orang ketiga memilih mengalah enggak kayak si Ningsih timpal Sulkan kok bisa mirip sih emangnya Pak Leliwon juga punya penyakit anu macam si Ningsih ucap Tarno yang ternyata isi otaknya konselet lagi ush lambe mikui lono meneng wai ujar Tarjo Tarno hanya nyengir kebingungan sambil menggaru kepala yang kebetulan ada kutunya sementara Sulkan dan Tarjo terus melanjutkan obrolan mereka keduanya berharap Buda Lastri dan Pak Leliwon bisa hidup bersama yang ada malah di luar dugaan Buda Lastri memilih untuk pindah entah kemana oh iya dengar-dengar Buda Lastri juga sudah membeli rumahnya Ningsih tanya Tarjo enggak kebayang kita nanti ngurus rumah yang semuanya punya sejarah kelam dan mengerikan Sulkan bergidik wis yang penting Joko Tinggir ngombedawat ojo dipikir marai ruwet kelakar Tarno Sulkan dan Tarjo langsung manggut-manggut mendengar ucapan Tarno trio bapak-bapak kembali berjalan serempak beriringan lalu mengusap hidung mereka masing-masing secara bersamaan kemudian berkata selebel sesampainya di rumah Buda Lastri trio bapak-bapak sudah ada banyak baju dan barang-barang lain yang sudah dimasukkan ke dalam kardus dan tas ini pakaian di tas ini adalah baju-baju punya saya yang masih bagus dan layak pakai kalian bisa memberikan kepada istri-istri kalian jika mau ucap Buda Lastri trio bapak-bapak langsung berterima kasih bukan hanya itu saja Buda Lastri juga dengan sukarela memberikan perabotan yang ia beli mulai dari kursi tempat tidur dan lain sebagainya namun dengan halus trio bapak-bapak menolak karena saat melihat perabotan itu mereka jadi teringat tentang Sudiman terlebih tentang kejadian kematiannya trio bapak-bapak hanya membantu menutup perabotan di rumah itu dengan menggunakan kain walaupun mereka merasa penasaran tentang kemana Buda Lastri akan pergi tak ada yang berani bertanya sebab jika dilihat dari barang bawaannya yang sedikit sangat tidak mungkin jika Buda Lastri kembali ke desa asalnya entah dari siapa pak Lekliwon tahu tentang rencana kebergiannya lelaki parubaya itu langsung datang Buda Lastri dan pak Lekliwon tengah duduk di teras sementara di dalam trio bapak-bapak berebut hendak menguping hingga saling sikut-menyikut kamu mau kemana Lastri? aku ingin mengabdikan diri kepada pokan di mana dulu kamu dan Sunandar pernah belajar kenapa begitu mendadak? tanya pak Lekliwon maaf, 20 tahun lebih sudah berlalu permintaan maafku ini sudah terlambat-terlambat aku sudah mengetahui hal yang sebenarnya kau memang tidak bersalah maaf, karena aku tak percaya padamu selama ini aku salah, aku penuh dosa pak Lekliwon hanya menatap pajam wanita di hadapannya itu ia paham, pasti ada sesuatu yang bisa mengubah hati Lastri yang sekeras batu dalam waktu sekejap Wigati, gara-gara dia mendengar nama itu disebut Buda Lastri langsung menoleh cepat ke arah pak Lekliwon iya, aku sudah ikhlas ternyata itu yang menjadi pilihannya sendiri pak Lekliwon terdiam tak menyangka Wigati memilih jalan yang berbeda dari dugaannya padahal rasanya baru kemarin Wigati menangisi dan meratapi nasibnya boleh aku mengantarmu? tanya pak Lekliwon memecah keningan sesaat diantara mereka tidak, tapi kau boleh berkunjung jawab Buda Lastri pak Lekliwon menunduk kemudian mengelah nafas panjang terlihat jelas bahwa begitu berat dirinya untuk melepaskan kepergian Buda Lastri namun pak Lekliwon kembali menatap wajah wanita yang paling ia cintai itu lalu berusaha memberikan senyum terbaik meskipun terkesan kaku baiklah tapi tolong jaga dirumu baik-baik ujar pak Lekliwon tentu saja lagi pula ada Allah yang senantiasa menjagaku jawab Buda Lastri sambil mengulurkan tangannya pak Lekliwon menjabat tangan Buda Lastri keduanya saling bersalaman sementara dari samping pintu teriobak-bapak mewek bahkan Tarno sesegukan menahan tangis ketiganya berada pada posisi undak-undakan mirip anak tangga Tarno mengintip dengan duduk Tarjo mengintip dengan berjongkok sementara Sulkan mengintip dengan posisi duduk Tarno yang berlindangan air mata langsung menarik kaos Tarjo untuk mengelap air mata sekaligus ingusnya Tarjo pun melakukan hal yang sama bedanya ia mengelap air mata dan ingusnya dengan menarik celana Sulkan hingga celananya melorot Sulkan yang masih menguping sambil mulai mewek sampai tak sadar beberapa detik kemudian Sulkan mulai menyadari sesuatu apa ini? kok sembriwing? lirih Sulkan mendengar ucapan itu refleks Tarjo dan Tarno mendongak keduanya langsung tertawa cekikikan melihat ada sesuatu yang gondal-gandul Sulkan terkejut cepat-cepat ia berjongkok dan menarik celananya ke atas saat bersama kaan menaikkan celana gas alam Sulkan berbunyi Tarjo dan Tarno langsung kelingan karena baunya busuk sekali keduanya langsung menyalahkan Sulkan dari suara ribut-ribut itu Budelastri dan Pak Lekliwon menoleh ke belakang trio bapak-bapak langsung nyengir tergopo-gopo masuk ke dalam sampai saling bertabrakan Keesokan harinya Budelastri sudah bersiap untuk berangkat ada Pak Kades, Bu Kades, Pak Lekliwon dan beberapa warga desa yang turut mengantar kepergiannya tak terkecuali trio bapak-bapak Budelastri meninggalkan mobilnya menitipkannya kepada Pak Kades dengan harapan semoga bermanfaat dan digunakan untuk membantu para warga desa kemudian Budelastri berpamitan kepada mereka satu persatu tak lupa menitipkan pintu rumahnya kepada trio bapak-bapak Budelastri naik ke Andong karena sebelumnya sudah dipesan untuk bisa sampai ke terminal terdekat Budelastri melambaikan tangan ke arah mereka semua tetapi fokusnya hanya pada Pak Lekliwon kedua mata Pak Lekliwon terlihat memerah dan berkaca-kaca menahan tangis walaupun demikian Budelastri tetap teguh pada pendiriannya kereta Andong mulai membawanya pergi dari desa itu sengaja Budelastri tak lagi melihat ke arah belakang setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang tibalah Budelastri ke sebuah padepokan yang berada di kaki gunung tempat itu sudah tak sama sudah beralih fungsi hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu agama Islam tanpa embel-embel ilmu kanuragan, kejawen, dan lain sebagainya sambil memperdalam ilmu agamanya Budelastri turut mengabdikan diri di sana ia merasa bahwa dirinya perlu banyak digodok agar dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik dikarenakan tempatnya jauh sekali dari keramaian Budelastri menjadi dekat dengan alam ia dibuatkan sebuah pondok kecil yang terpisah di dalam sana hanya terdapat tikar pandan tipis dan sebuah lampu sentir begitu jauh dari kemewahan Budelastri meninggalkan semua harta yang ia miliki untuk menggapai sesuatu yang dianggapnya jauh lebih berarti di alam dimensi yang menjadi kekuasaannya Wigati begitu disegani oleh rakyatnya namun semua itu tak semata-mata membuat Wigati merasa terlena Wigati mencari keberadaan nyaiwas kita di kediamannya sudah berkali-kali ia datang tetapi nyaiwas kita selalu unggan untuk bertemu ada buah kesabaran dari Wigati lama-kelamaan nyaiwas kita luluh ia sendiri yang membukakan pintu kediamannya untuk Wigati hormat saya kanjeng ibu ucap Wigati sambil menundukkan kepala hormat saya kanjeng ratu jawab nyaiwas kita jangan seperti itu ibu jawab Wigati sambil mencegah nyaiwas kita menundukkan badan di hadapannya masuklah katakan apa maumu katakan semua tentang maksud kedatanganmu dari perkataan nyaiwas kita mudah sekali ditebak bahwa ia masih marah sedangkan Wigati terlihat begitu hati-hati dalam menjaga lisan saat itu penampilan nyaiwas kita sangat berbeda jauh dari biasanya rambut panjang hitamnya yang lebat dibiarkan tergerai tak beraturan ia juga tak memakai pakaian yang terlihat mewah hanya kemban sebelumnya saya mohon maaf kanjeng ibu karena kedatangan saya kesini hendak menanyakan tentang cara untuk membebaskan para budak dari korban misi Sewudino nyaiwas kita belum mau menjawab ia yang semula duduk di atas kursi turun dan duduk lesehan di hadapan Wigati nyaiwas kita mengangkat salah satu kakinya kemudian ia masih sibuk mengunyah sirih sebenarnya tatanan seperti apa yang hendak kamu terapkan disini lama menunggu jawaban tetapi pertanyaan Wigati justru dijawab dengan pertanyaan Wigati hanya diam menatap nyaiwas kita dengan ekspresi serius tak berserang lama nyaiwas kita mulai menjelaskan bahwa apa yang sudah dibawa dan ditarik ke alam sana tidak akan bisa dikembalikan apalagi sampai dibawa pergi tanpa ada penggantinya jadi kesimpulannya jika tak lekas ditemukan penggantinya maka sampai di hari kiamat tiba mereka akan terus tersiksa seperti itu Wallahu alam bisowab ekspresi wajah Wigati yang semula tenang berubah menjadi raut wajah penuh kekecewaan tak mungkin jika ia kembali mencari korban hanya untuk mengganti budak yang sudah ada Wigati berpamitan undur diri ia sangat yakin bahwa nyaiwas kita tak mungkin berbohong ia pergi ke tempat penambangan batu memperhatikan wajah orang-orang yang ia kenal terus mengalami penyiksaan kedua mata Wigati memicing merasa bersalah karena tak mampu bertindak untuk membebaskan mereka mengurangi sedikit saja rasa sakit dan penyiksaan mereka ia merasa belum mampu lagi-lagi Wigati mencoba untuk bersabar ia yakin cepat atau lambat pasti segera menemukan caranya seorang diri tanpa ditemani oleh pengawal ataupun para dayangnya Wigati berkeliaran di desa awalnya yang menjadi tujuan utamanya yakni mencari rainbow poci karena hendak mengamankan mereka agar tak lagi mengganggu para warga desa saat berkeliling langkah Wigati justru terhenti di depan rumah Abidin hatinya bergetar timbul keinginan untuk menemui Abidin tetapi cepat-cepat Wigati menepisnya mencoba mengesampingkan keinginannya ia paham jika ia datang dan menemui Abidin lagi maka itu bisa menjadi penghalang sekaligus terhambat untuk masa depan Abidin sementara dunia mereka sudah berbeda ketika hendak beranjak pergi keluarlah Abidin dari dalam rumahnya lelaki itu duduk-duduk di teras di tengah malam Wigati melihatnya hatinya kembali bergetar kerinduannya sedikit terobati ketika memandangi wajah tampan Abidin dari kejauhan kerinduan di hatinya mampu mengalahkan prinsip yang ia punya tanpa menunjukkan wujud Wigati datang menghampiri Abidin ini kali pertama Abidin duduk di teras rumah di tengah malam wajahnya menatap lurus ke depan entah apa yang tengah Abidin lamunkan Abidin terlihat resah dan gelisah Wigati pun mencoba membaca pikirannya rupanya Pak Leliwon sudah memberitahu bahwa Wigati sudah memilih jalan lain yakni sebagai penerusnya iwas kita untuk menjadi dayang pemimpin penjaga desa kenapa Wi? kenapa? padahal disini aku selalu menunggu sampai waktuku berakhir sebab aku masih berharap agar kelak kita bisa dipertemukan di kehidupan selanjutnya lirih Abidin Wigati terenyuh mendengarnya ia turut meneteskan air mata di samping Abidin Wigati merasa sangat bersalah Abidin tak mampu memenuhi impian impiannya pasalnya Wigati bukan hanya memikirkan tentang kesejahteraan dirinya saja beban berat sudah dia ambil untuk dipikul Wigati memiliki tanggung jawab yang lebih besar maafkan aku mas mungkin Tuhan belum menakdirkan kita untuk berjodoh ucap Wigati sebelum menghilang dari sana kembali Wigati di istananya yang megah nyaiwas kita secara pribadi datang menemuinya Wigati mendapatkan kabar yang mengejutkan yaitu tentang keinginan nyaiwas kita yang tidak pergi bertapa anakku maaf selama ini aku sudah egois sekarang aku mengerti bahwa ini semua juga bukan menjadi keinginanmu awalnya aku mengira bahwa dengan menjadikanmu sebagai penggantiku aku bisa kembali ke negeri pantai selatan dengan harapan besar agar bunda ratu dapat menerimaku lagi di sana harapan hanya tinggal harapan aku pernah melakukan kesalahan besar hingga terusir dari sana bahkan ketika memimpin di sini aku pun telah banyak melakukan kesalahan hmm lucu bukan selama ini aku tidak berkaca aku hanya menghakimi mahluk lain memandang besar kesalahan tanpa sadar atas kesalahanku sendiri lanjut nyaiwas kita setelah ini Wigati akan benar-benar berjuang sendiri walaupun hatinya berat tetapi ia tetap harus melepaskan kepergian nyaiwas kita nyaiwas kita ingin menemukan kembali tentang siapa jati dirinya melakukan penembusan dosa tetapi entah kemana ia akan pergi jaga dirimu baik-baik anakku ibu yakin kau mampu menjadi pemimpin yang bijaksana di sini ucap nyaiwas kita sambil memeluk Wigati di hari itu juga untuk pertama kali nyaiwas kita berpergian jauh tanpa kereta kencana miliknya ia berjalan ke arah utara tanpa mengenakan atribut kemewahan apapun rambutnya dibiarkan tergerai polos tanpa hiasan ia pun tidak memakai baju dari sutra Wigati hanya bisa memandang ibunya yang semakin jauh dan jauh dari pandangannya Wigati benar-benar merasa sendirian ia mengedarkan pandangannya ke segala arah tugas berikutnya yang harus segera ia laksanakan adalah merangkul semua rakyatnya di alam jagad lelembut untuk berjalan di jalan Allah Azza wa Jalla jumlah mereka sangatlah banyak butuh waktu panjang dan pasti tidak mudah untuk melakukannya hidup akan terus berjalan bagaimanapun keadaannya di satu waktu kehidupan yang kita jalani mengharuskan kita memilih salah satu di antara hal lainnya namun ada saatnya kita hanya memiliki satu pilihan sekaligus hanya satu kesempatan jadi mau tidak mau harus memilih dan menjalani semuanya dengan ikhlas janji Allah itu pasti ia menyayangi setiap ambanya semua orang tengah berjuang dengan kehidupannya begitu pula dengan teriyo bapak-bapak dengan hati ketar-ketir ketiganya mulai membersihkan rumah ningsih bahkan rencananya rumah tersebut akan direnovasi agar bisa mereka sewa sesuai dengan saran Budelastri walaupun sampai sekarang teriyo bapak-bapak tidak mengetahui bagaimana keadaan ningsih entah masih hidup atau sudah mati tetap saja ketiga lelaki itu merasa was-was saat membereskan rumah hati teriyo bapak-bapak terus dilanda kecemasan rumah ningsih sangatlah kotor berdebu dan juga begitu berantakan membutuhkan waktu lama untuk membersihkan dan merapikannya bahkan sampai malam teriyo bapak-bapak belum menyelesaikan pekerjaannya ketiganya berbagi tugas sulukan membersihkan bagian depan mulai dari teras ruang tamu hingga ruang tengah sementara Tarjo lebih memilih untuk membersihkan kamar-kamar yang ada di sana jadi sudah tak ada pilihan lain bagi Tarno selain membersihkan area belakang dari dapur hingga kamar mandi saat menimba air di halaman belakang Tarno melihat rainbow poci yang tengah celingukan dari balik pohon yang ada di belakang perkarangan rumah itu awalnya Tarno cuek saja bahkan tak merasa takut sedikit pun karena sudah mulai terbiasa diganggu oleh kelima pocong itu rainbow poci penculat-penculit mengampiri Tarno bak seorang master silat sejati Tarno langsung mengkepret mereka satu persatu dan memukuli menendang bahkan menoyor kepalanya kelima pocong tersebut berjatuhan lalu keluget-keluget di tanah seperti ulat bulu mereka kesulitan untuk berdiri ngapuk mu kapan lantang Tarno dengan begitu songong sambil mengangkat kedua ember yang sudah berisi air untuk masuk ke dalam di dalam sulkan dan tarjo saling teriak memintanya untuk mencuci kain dan peralatan bersih-bersih yang sudah po Tarno menghela nafas panjang karena pekerjaannya saja belum selesai tetapi urusannya ditambah dengan pekerjaan baru Tarno merasa sangat malas untuk mencuci kain-kain pel itu kemudian ia kembali melihat ke arah rainbow poci yang masih berupaya untuk bangun Tarno terkekeh kemudian berjalan dan menunduk ke arah mereka Tarno menepuk tangannya seolah hendak membersihkan telapak tangannya dari sesuatu kemudian di pundaknya tersampir kain warna-warni Tarno membawanya masuk dan memberikan kepada dua sahabatnya iya benar kain-kain itu adalah kain kafan warna-warni milik rainbow poci kelima pocong itu hanya bisa pasrah karena mereka masih tiduran bersendekap melipat tangan dalam keadaan tidak berpusana anehnya mereka masih keluget-keluget disana padahal tanpa kain pocong dan tali pengikatnya mungkin mereka berpikir bahwa Tarno akan mengembalikan kain mereka entahlah mungkin sebentar lagi para rainbow poci akan menjelma menjadi poci kain pel dengan banyak noda karena berani kotor itu baik nyai waskita terus berjalan entah kemana arah tujuannya ia terus berjalan sambil sesekali mendongak ke arah langit selama ia berjalan dalam lingkaran kekuasaannya semua makhluk yang ada disana turut memberikan jalan bahkan ada yang menunduk hormat kepadanya ia memang sudah kehilangan kekuasaan tapi pamor dan kekuatannya masih diakui nyai waskita mulai pergi meninggalkan wilayah kekuasaannya dari situlah ia menemukan banyak sekali kesulitan tak sedikit para demit yang menghadangnya banyak yang merasa terancam atas keberadaan nyai waskita tetapi banyak juga yang merasa penasaran hendak beradu kekuatan wanita berambut hitam legam yang begitu panjang hingga menyapu tanah itu tak peduli dengan makhluk-makhluk yang hendak menantangnya karena niatan sebenarnya adalah untuk melakukan penembusan dosa walaupun demikian nyai waskita tak bisa berdiam diri ia tetap memberikan perlawanan untuk melindungi diri entah sudah berapa banyak demit yang ia tebas yang ia musnahkan dan ia habisi para demit yang sudah ia kalahkan tetapi berhasil selamat banyak yang langsung bersimpu di bawah kakinya memohon untuk dijadikan pengikut namun nyai waskita terlihat tidak tertarik sama sekali ia menolak tegas dan kembali melakukan perjalanan nyai waskita terus berjalan tanpa letih tanpa beristirahat sedikitpun ia hanya melangkah sesuai dengan kata hatinya entah kemana lagi ia akan berjalan perjalanannya ia tempuh pun tidak selalu mulus dan mudah terkadang ia pun harus menemui jin penjaga yang jauh lebih kuat nyai waskita babak belur memiliki banyak luka tetapi tekadnya tetap bulat ia ingin terus berjalan sambil terus melakukan penembusan dosa pada saat menemukan lawan yang jauh lebih kuat nyai waskita lebih memilih menghindar dan memutuskan untuk terus berjalan tetapi terkadang apa yang ia lakukan justru membuatnya semakin terluka parah karena demit yang lebih kuat tak melepaskannya dengan mudah nyai waskita terus berjalan sambil terseok-seok ia benar-benar sudah terluka parah tetapi terus saja berusaha menabiskan hatinya kepada sang pencipta ketika ia sudah tak sanggup lagi untuk berjalan nyai waskita menemukan satu-satunya tempat dimana ia dapat diterima dengan baik ia begitu terkejut karena itu adalah satu-satunya tempat yang penghuninya sama sekali tidak menantang atau merasa terancam atas keberadaannya justru sebaliknya nyai waskita dipersilakan untuk singgah para penghuninya adalah makhluk-makhluk yang mengabdikan hatinya hanya pada Allah Ta'ala mereka adalah para jin muslim nyai waskita mencoba merasakan esensi kekuatan mereka satu persatu ia terkejut karena yang didapati adalah kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan para demit yang pernah menantangnya sepanjang jalan walaupun memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat tidak semata-mata membuat mereka menjadi makhluk yang jumawa tinggi hati dan petantang petenteng nyai waskita mengerungkan niatnya untuk bertapa di tempat itu ia menemukan sebuah gunung kecil menyerupai bukit tempat yang dianggapnya paling tinggi dibandingkan daratan di sekitarnya nyai waskita berjalan ke sana menaiki gunung tersebut dengan terseok-seok ia merasa kesusahan dan sangat kepayahan gunung itu memiliki kemiringan yang luar biasa sehingga nyai waskita harus berusaha merangkak perlahan-lahan untuk sampai pada puncaknya ia terus berusaha merangkak tanpa sedikitpun menggunakan kekuatannya nyai waskita benar-benar berjuang untuk sampai ke puncak setelah sampai di puncak ia tidak lagi berniat untuk melakukan pertapaan di sana nyai waskita langsung bersujud menghadap kiblat ia menangis sejadi-jadinya air matanya terus menetes dalam sujudnya nyai waskita terus memohon maaf kepada sang pencipta memohon pengampunan ia terus bersujud tanpa berani sedikitpun mengingat dan meninggikan kepalanya dengan air mata yang terus berlinangan deras nyai waskita mencoba membersihkan hatinya dari keinginan-keinginan duniawi ia tak lagi menginginkan menjadi penguasa terkuat tak lagi ingin memiliki kekuatan yang maha dasyat ia hanya mengharapkan pengampunan darinya tubuh nyai waskita yang semula berukuran normal tiba-tiba membesar dengan sendirinya sementara air matanya yang terus mengalir deras menggenang bagai mata air para burung dan hewan-hewan hutan lainnya singgah di sana menjadikan genangan air mata nyai waskita sebagai air minum sekaligus tempat untuk menyegarkan diri bagi hewan-hewan itu nyai waskita semakin menangis air matanya menetes begitu banyak waktu itu ia berfikir bahwa semua hewan yang ada di sana tengah mengejeknya padahal apa yang terjadi adalah atas gandak Allah karena air mata seorang waskita mampu memberikan kehidupan bagi makhluk lain para penghuni yang ada di sana merasa iba melihat keteguhan hati nyai waskita kemudian mereka memanggil nyai waskita untuk turun tetapi ia tetap tidak mau ia tetap bersujud kemudian datanglah salah satu dari mereka yang membantu menjelaskan kepada nyai waskita bahwa Allah sudah pasti akan menerima taubatnya hanya saja apa yang nyai waskita lakukan adalah hal yang salah lalu apa yang harus aku lakukan tanyanya bacalah dua kalimat syahadat maka kau akan menjadi bagian dari golongan kami yaitu para jin muslim bagaimana caranya tanya nyai waskita barulah jin itu memintanya duduk kemudian nyai waskita kembali ke wujud semula berukuran normal ia dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat nyai waskita sungguh merasa senang bahkan ia tidak kembali bersujud tetapi jin itu melarangnya jin itu mengajak nyai waskita turun untuk menunjukkan bahwa air matanya yang selama ini menetes telah menjadi sumber mata air kehidupan bagi para makhluk hidup penghuni hutan jin itu juga mengajarkan nyai waskita tata cara beribadah yang benar nyai waskita begitu diterima di sana ia belajar banyak hal dengan begitu cepat di sana bahkan terdapat masjid gaib berukuran sangat besar tempat di mana semua makhluk itu beribadah hal yang serupa juga dialami oleh buddha lastri di padepokan ia banyak melakukan pekerjaan berat dan kasar melakukan banyak pekerjaan yang sama sekali hampir tidak pernah ia lakukan sebelumnya buddha lastri harus naik turun bukit hanya demi mengambil air untuk minum dan memasak di tengah malam kerap kali ia harus menahan rasa lapar dan dahaga belum lagi setiap pagi dan sore ia selalu membantu memasak dalam porsi besar agar cukup dimakan oleh banyak orang hari-harinya terus ia jalani dengan ikhlas dan legowo sekalipun harus sering berpuasa karena mereka kehabisan persediaan makanan untuk isi perut buddha lastri selalu mengalah tubuhnya yang semula berisi kindi terlihat kurus tetapi di sana ia terlihat jauh lebih bahagia jika ingin buddha lastri tinggal pergi ke hutan setempat untuk mencari buah dan jamur-jamur liar selain mengabdikan diri di padepokan dengan jasanya buddha lastri juga berkunjung untuk membersihkan nama pak Lekliwon karena pernah diusir dari sana buddha lastri menceritakan semua fakta yang sudah ia ketahui selain itu buddha lastri juga menceritakan semua kebaikan pak Lekliwon pernah suatu ketika terbesit kerinduan untuk bertemu dengan pak Lekliwon namun cepat-cepat ia menepis keinginan tersebut ingin lebih fokus untuk memperdalam ilmu agama di sana di malam hari setelah melakukan sholat isya berjamaah buddha lastri kembali ke pondok kecilnya buddha lastri membuka buku turutan hijayah kemudian menyalakan lampu sentir walaupun ia belum pandai membaca air-air Al-Quran tetapi buddha lastri memiliki keinginan keras untuk belajar tak lama kemudian terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu pondok Assalamualaikum Mak Yu di luar ada yang ingin bertemu ucap orang itu Waalaikumsalam warahmatullahi jawab buddha lastri sambil membuka pintu ada orang yang ingin bertemu dia sudah menunggu di halaman surau bersama Abah ulang santri itu lagi baik terima kasih banyak buddha lastri berjalan menuju surau kecil yang ada di padepokan itu dengan membawa lampu senter sebagai penerangan ia terkejut sekaligus merasa sangat senang karena ia melihat Pak Lekliwon tengah berbincang-bincang dengan Abah sebutan mereka untuk pemimpin padepokan buddha lastri berjalan cepat hampir setengah berlari karena ia merasa sangat senang sangking senangnya air matanya menetes penuh keharuan bersambung terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!